Rencana Wali Kota Surabaya Eri Syahyadi untuk menggelar konvoy penyambutan Timnas Indonesia Jelang FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina akhirnya dibatalkan. Rencana tersebut dibatalkan setelah sempat memantik pro dan kontra di media sosial. Meski sudah pasti dibatalkan, pemkuat tetap memberikan klarifikasi terkait rencana tersebut. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Mohamad Fikser, maksud dari konvoy tersebut hanyalah pengawalan dan penyambutan Timnas Indonesia dari hotel menuju Palai Kota Surabaya dengan waktu tempuh hanya 7 menit. Rencana ini awalnya dilakukan berkaitan dengan tradisi supporter Surabaya yang kerap melakukan pengawalan dan penyambutan terhadap klub maupun tim lawan. Meski konvoy dibatalkan, namun pemkuat Surabaya tetap akan menggelar galadinyar bersama Timnas Palestina di Palai Kota tanggal 11 Juni nanti. Acara jamuan makan malam bersama ini merupakan wujud persahabatan antara kedua negara. Tapi kemudian ini disalah artikan dan menimbulkan banyak persepsi, walaupun konvoy itu cuma 7 menit ya dari hotel ke Balai Kota, karena kemudian menimbulkan banyak persepsi, kemudian tidak diadakan. Kehadirannya ke Balai Kota itu sebenarnya ada jamuan makan malam sih, bagian dari penghormatan kepada para tamu. Apalagi yang hadir ini kan Palestina ya, kita tahu bagaimana kekomitmen pemerintah Indonesia terhadap perjuangan-perjuangan Palestina. Bumkuat Surabaya juga mempersilahkan warganya untuk datang ke Taman Surya dan bertemu dengan pemain Timnas Indonesia maupun Palestina. Selfie One, CTV